Pertempuran Sungai Pocoku dan Irawadi adalah babak akhir Perang Dunia II yang dilakukan Jepang dalam kampanye militer di Burma. Pertempuran ini melibatkan pasukan Inggris yang sebagian besar terdiri dari unit India 7 dan 17 India Division di bawah Komando Jenderal Sir Frank Messervy. Inggris kala itu melawan pasukan Jepang dari 31st, 33th, dan 15th Division di bawah Pimpinan Jenderal Heitaro Kimura yang didukung Pasukan Indian National Army atau INAH. INAH adalah negara boneka buatan Jepang berisi orang-orang India yang menentang kolonial Inggris di India. Kelompok itu bergabung dengan Jepang semata-mata untuk membebaskan negerinya dari pendudukan Inggris selama Perang Dunia II berlangsung. INAH dibentuk pada 21 Oktober 1943 dengan jumlah pasukan sekitar 5.000 tentara. Debut pertama pasukan INAH adalah ketika ikut bertempur di bawah Supervisi Tentara Jepang ke-15 dalam Battle of Impal tahun 1944. Sungai Irawadi sendiri adalah sebuah sungai yang di tengahnya memiliki lebar sekitar 1.800 meter dengan tumpukan pasir yang mudah hanyut. Sungai ini memiliki arus yang berbahaya saat digunakan untuk penyeberangan langsung. Karena itulah pasukan British India harus memutar sejauh 300 kilometer untuk mengejutkan pasukan Jepang di garis belakang. Namun beberapa pasukan menyeberangi sungai tersebut sebagai pengali perhatian. Pasukan INAH pimpinan Kolonel Gurbak Shindilon dengan keras melawan upaya penyeberangan awal pasukan British and British Indian. Pada akhirnya pasukan INAH itu berhasil dipukul mundur dari sungai Irawadi oleh pasukan pimpinan Jendral Slim. Dalam pertempuran Mektila dan Mandalai, pasukan INAH bertugas melindungi sayap pasukan Jepang di daerah tersebut. Lagi-lagi upayanya gagal dan akhirnya menyerah di Gunung Popak. Pada akhir bulan April hingga Mei 1945, pemerintah INAH pimpinan Azadhin menarik diri dari Rangon ke Singapura. Saat mundur mereka justru diganggu oleh serangan udara dan serangan darat dari pasukan sekutu. Tidak hanya itu, upaya gerak mundur pasukan INAH ini juga disergap oleh pasukan Cina dan sempat bentrok dengan pasukan perlawanan Burma, pimpinan Aung San, ayah dari Aung San Suu Kyi, pimpinan Myanmar. Namun dengan taban, pasukan INAH terus melanjutkan gerak mundurnya menuju Singapura. Salah satu pimpinannya, Netaji Subasbose bahkan ikut berjalan dengan pasukan meskipun memiliki opsi menggunakan transportasi roda. Pasukan INAH yang tersisa dengan babak belur telah sampai Singapura pada awal Agustus 1945. Mereka tinggal hingga Inggris tiba pada bulan September dan kemudian secara resmi menyerah.